Nah selama ini apa sih Pak yang sudah dilakukan upaya-upaya apa saja nih Pak? Ini kan kita bicara baik kasus ya Pak, ini karena ada kasus penggunaan baru akan ada respon. Nah selama ini, sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah terutama untuk paparan keamanan terkait bagaimana menekan aksi-aksi dari KKB ini, sehingga karena kan banyak juga korban-korban sipil ya dari aksi-aksi mereka ini. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat keamanan, baik yang sifatnya penegakan secara represif, secara preemptive, secara preventive, dan secara represif. Tidak semua dilaksanakan secara represif, karena kalau ada kasus baru dilaksanakan secara represif. Tapi kebanyakan bisa diselesaikan secara preemptive dan preventive. Preemptive itu dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, melakukan pembinaan teritorial pada masyarakat. Namun, dan itu berhasil sebenarnya Mas. Sudah cukup berhasil, karena kalau kita lihat ya, dari rentangan 10 tahun terakhir, itu jumlah hotspot di Papua itu, dari 15 hotspot itu berkurang sampai hanya sisa 3. Cuma di dalam insiden tertentu, 3 itu tidak termasuk Kabupaten Mimika sebenarnya. Ya, oleh karena itu, kita belum tahu ini siapa dari kelompok mana pelakunya, namun nanti akan diketahui sesudah penyelidikan oleh aparat keamanan itu berlangsung. Karena ada beberapa kelompok gitu, yang bergerak. Berarti sekarang sedang diidentifikasi, apa sudah diidentifikasi, yang sekarang sedang dilakukan adalah mengejar para pelakunya, atau masih diidentifikasi kelompok-kelompok mana yang jadi pelaku? Nanti akan dijelaskan oleh kepolisian Mas. Sesudah proses ini selesai. Tapi yang dapat kami katakan bahwa, sesuai dengan arahan presiden, bahwa tidak ada KKB yang bisa beroperasi secara bebas di Papua, sehingga menimbulkan gangguan terhadap kegiatan pembangunan. Itu tidak bisa dibenarkan.